Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Dapur RWS di video hari ini aku mau berbagi resep cara masak terong yang simple mudah alat Taiwan simak videonya semoga bermanfaat pertama-tama ini aku siapkan bawang putih yang sudah aku cuci bersih lanjut aku geprek dan cincang halus lanjut aku sisihkan dulu nah ini aku siapkan terongnya ini sebelumnya sudah dicuci dulu ya guys ini potong sesuai selera masing-masing dan aku ingatkan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini bantu di like dan subscribe dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar selalu bisa mengikuti video-video terbaru dari Dapur RWS dan buat teman-teman yang sudah mengikuti video-video dan channel saya terima kasih banyak dan semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang mudah berlimpah amin amin ya rupal alamin nah ini sudah dipotong aku taruh di aku singkirkan dulu lanjut aku siapkan irisan daun bawang di potong kecil-kecil seperti ini lanjut aku sisihkan dulu setelah itu aku siapkan ini telur satu butin saja lanjut aku kocok lepas seperti ini nah ini aku singkirkan dulu lanjut aku siapkan larutan kecap atau larutan tepung ini bisa saya pakai kecap asin satu sendok kecap bental manis satu sendok yang ini satunya buat resep yang lain ya guys jadi yang dipakai cuma satu lanjut aku tambahkan marija bubuk ini kebetulan pas setepnya sudah mau habis aku tambahkan satu sendok teh gula pasir aku tambahkan gula satu sendok makan tepung kanji kalau gak ada bisa pakai tepung maizena ya guys setelah itu aku tambahkan air secukupnya saja lalu aku aduk terlata sampai tidak bergerindil setelah itu aku siapkan wajan dan cuang minyak secukupnya ada lanjut aku dada telur ini telurnya diorak-arik saja ya guys jadi digoreng orak-arik seperti itu nah ini diorak-arik saja lanjut aku sisihkan dulu setelah itu lanjut ini terangnya digoreng yang ini agak banyak ya guys sampai dia itu berubah warna atau empuk jadi gak alat setelah itu disampingnya ini aku goreng bawang putih sambil jelasin-jelasin perangnya sampai dia itu wangi harum segar lalu aku tambahkan air secukupnya setelah itu aku tambahkan inilah rutan kecap tagi dan sebelumnya diaduk dulu ya guys sebelum dituang sambil diaduk-aduk merata seperti ini agar bumbunya juga meresap selamat menikmati lanjut ini bisa dites rasa kalau rasanya sudah pas ini bisa dimasukkan telur orak-ariknya tadi dan tambahkan pula irisan daun bawang tadi lanjut diorak-arik lagi dioseng-oseng sebentar nah penampakannya seperti ini ya guys ini kelihatannya sudah nikmat dan menggoda sekali bisa matikan kompor dan siap disajikan nah seperti ini guys masaknya simple majikan sangat suka yang penting itu kita itu masak dengan hati ya guys dengan bahagia dengan senang jadi olahan apapun yang kita masak jadi terasa enak nikmat pekerjaan apapun terasa ringan gitu guys nah sajikan di piring yang menarik atau yang kelihatan menggoda ya guys karena penyajian itu juga ada penilaiannya nah ini sudah siap disajikan dan biasanya kalau di Taiwan itu menunya komplit ya guys ada sup ada ikan ada jadi ada lauk ada sair ada sup gitu guys terima kasih sudah menonton video-video saya semoga bermanfaat apa yang saya publikasikan dan jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton!